mudah-mudahan asal barokai romayai nawawi, abduljali, sidogiri semua ini aku nonton kisah mali ada kisah dulu ini dari guru sepuh di pondok pesantren sidogiri suatu ketika guru sepuh ini soan kepada kia nawawi soan kepada kia nawawi tiba-tiba kia nawawi ini dawuh pakai bahasa madura dawuhnya sengkok tahu kebih niat tamuisi datang ke rumah maksudnya gimana kia nawawi itu tahu semua niatnya orang-orang yang datang ke dalamnya beliau salah satu muka syafahnya beliau dan al-fakir sendiri dulu ketika masih mondok insyaallah itu ketika kelas akhir sanawiyah ada salah satu teman al-fakir satu daerah putra kiai di daerah pasurwan gus ini beliau ini sering soan kepada kia nawawi setelah sholat jumat turun dari masjid beliau itu selalu soan kepada roma ya nawawi akhirnya saya pengen soan kepada kia nawawi bilanglah sama gus gus monggo gus kalau kepingin soan pindah tumateng ya nawawi gitu saya bilangnya gus saya ingin juga soan kepada kia nawawi akhirnya kata gus ayo usmelo kesuk dino jumat mari mudun teko masjid gitu ya dah besok ketika selesai sholat jumat turun dari masjid itu ikut saya itu katanya gus akhirnya saya ikut gus di depan saya tidak berani ada di belakangnya saya akhirnya gus di depan nah lalah betulan memang ya nawawi menghadap ke arah masjid jadi menyambutlah dalam agama gus salaman kemudian saya salaman tanpa mengucapkan apa-apa tanpa sepatah apa-apa gus dan saya ini beliau tahu namu sarayani keholil mojokul wallah pingse olas ambik yasin gitu tahunya ya masya Allah muka syafah benar beliau itu suruh baca kulh wallah surat alihlas sebelas kali dan baca ya yasin dibesarannya keholil nawawi ada dulu juga salah satu kapdar kapdar itu kepala daerah di pondok pesantren sidokiri itu mausawan kepada genawawi untuk memintakan wirid atau amalan agar bisa dibaca di istiqomahkan untuk murid-murid kelas akhir kelas tiga sanawiyah kelas tiga aliyah dan kelas enam ibtidaya akhirnya kapdar ini bersama siapa bersama kawannya soan kepada genawawi pada waktu itu genawawi ini duduk-duduk duduk di musol di musol nah ini salaman wis kapdar beserta kawannya baru mau mengutarakan niat ini katanya kapdar ini genawawi langsung dawh rotip rotipul haddad cukup gitu katanya baca rotip rotipul haddad itu sudah cukup akhirnya kapdar dan kawannya pengurus ini akhirnya bilang enggih ini belum ngomong apa-apa ini mukasyafah beliau ini subhanallah dan salah satu mukasyafah beliau juga diutarakan oleh salah satu santri sidogiri ini anak pondok juga jadi suatu ketika ketika kembalian ke pesantren setelah libur ramadhan si anak ini soan ke dalamnya genawawi bersama bapaknya akhirnya setelah sampai di dalam langsung ketemu sama genawawi dicium tangannya setelah itu genawawi langsung dawo ini tidak mengutarakan ini bapak sama anaknya tidak ngomong apa-apa langsung genawawi dawo pakai bahasa madura terakhir terakhir Si santri ini Anaknya ini pengen sekali Punya sarung Yang bagus Dan dia itu pengen sarung yang Sarung yang Diinginkan Jadi merek tertentu lah Yang diinginkan oleh santri ini Jadi langsung tembus Tembus Hatinya itu Masya Allah mukasafanya genawawi Nah diselang waktu lagi Si santri ini diajak lagi Sama bapaknya Kepada genawawi Seperti biasa Genawawi Ketika ada tamu Suruh nunggu di dalam Nunggu di dalam Setelah itu Setelah sekian lama menunggu genawawi Akhirnya beliau keluar juga Katanya Dan sempat Beli apa Bapaknya ini Dan anaknya ini salaman Cium tangan beliau Kemudian Genawawi ini Dabuh lagi Bapak sama Anaknya ini Tidak ngomong apa-apa Dabuhnya genawawi Tidak ngomong apa-apa Kenapa Kenapa Memang bapaknya ini Punya permasalahan di masyarakat Istilahnya beliau ini tokoh lah Bagaimana cara menghadapi masyarakat ini Ketika sopan kepada genawawi Belum sempat menyampaikan Sudah genawawi itu dawh duluan Jangan susah-susah Kamu kan setiap solat baca Inna solati Wa nusuki Wa mahyaya Lillahi robbil alamin Itu ulangi tiga kali Lillahi robbil alamin Jadi jangan susah-susah Secara Tidak langsung Genawawi ini Sudah tahu Apa maksud Tujuan Bapak ini Wali santri ini Soan kepada genawawi Ternyata dikasih ijazah itu Baca Inna solati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mahmati Lillahi robbil alamin Ulangi tiga kali Masya Allah Barokah Barokah Giyanawawi Dikasih itu Mudah-mudahan Kita semuanya Dianggap sebagai santri beliau Dan mendapatkan aliran Dari Romayai Hadratul Sheikh Giyahmad Nawawi Bin Abdul Jalil Bin Fatil Sidogiri Sampai jumpa